Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik, pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu. Berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Masmur 25 ayat yang ke 1 sampai 14, Masmur 25 ayat 1 sampai 14. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, alahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu, yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab engkau lah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purba kala. Dosa-dosaku pada waktu muda, dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Masmur 25 ayat 12-14 Siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Judul renungan kita hari ini adalah Bersahabat dengan Tuhan kita. Ditulis oleh Nelly Hergendi Sahabat suara kasih. Ayat renungan kita ini menegaskan Betapa dekatnya hubungan yang ingin Tuhan jalin dengan kita. Ia ingin bergaul karib, layaknya seorang teman yang memahami dan mendukung. Namun untuk mencapai kedalaman hubungan ini, kita harus menunjukkan rasa hormat, dan ketakutan akan Tuhan yang sehat, yang mencerminkan penghormatan dan kekaguman kepadanya. Saudara yang terkasih, apa yang dapat kita lakukan, untuk mengingatkan diri kita, untuk berpikir tentang Allah, dan berbicara kepadanya lebih sering sepanjang hari. Membangun persahabatan yang kuat dengan Tuhan, membutuhkan komunikasi yang terus-menerus. Berikut adalah beberapa cara untuk menjaga agar komunikasi dengan Tuhan menjadi bagian dari rutinitas harian kita. Pertama, memulai hari dengan doa dan meditasi, luangkan waktu di pagi hari untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Ini menetapkan nada bagi hari Anda dan mengingatkan Anda, bahwa Tuhan harus menjadi pusat dari segala sesuatu yang Anda lakukan. Kedua, meditasi sepanjang hari, kembangkan kebiasaan mengulang-ulang ayat Alkitab, atau kebenaran rohani yang Anda pelajari, ini bisa dilakukan saat menunggu, berjalan, atau saat istirahat. Membawa firman Tuhan dalam pikiran, tidak hanya membantu memperkuat memori Anda, tetapi juga menjaga pikiran Anda terfokus pada kehendaknya. Ketiga, praktek pengulangan firman Tuhan, menjaga kebenaran firman Tuhan segara dalam pikiran Anda, melalui pengulangan membantu Anda tidak hanya menghafal ayat-ayat tersebut, tetapi juga memahami aplikasinya dalam berbagai situasi kehidupan. Keempat, doa sepanjang hari, alih-alih menyimpan doa untuk saat-saat tertentu, buka dialog dengan Tuhan sepanjang hari. Apakah itu ucapan syukur singkat, permohonan bantuan cepat, atau hanya berbagi perasaan Anda, menjadikan doa sebagai bagian dari respons alami Anda, terhadap situasi apapun yang Anda hadapi. Sahabat suara kasih, mengingatkan diri untuk berpikir tentang Allah, dan berbicara kepadanya lebih sering adalah kunci untuk membangun dan memelihara persahabatan yang mendalam dengan Tuhan. Semakin sering kita berkomunikasi dengannya, semakin dekat hubungan kita, dan semakin kita memahami hati dan kehendaknya bagi kehidupan kita. Marilah kita renungkan, mari kita gunakan hari ini, untuk meningkatkan komunikasi kita dengan Bapak Surgawi. Mengingat bahwa dia selalu terbuka, dan menantikan percakapan dengan kita. Karena Tuhan memberkati, dan memperdalam persahabatan Anda dengannya setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak di surga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami, Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertamu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu, pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami. Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami. Kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku. Yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.